hai 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 Oke semuanya lagi di channel belajar farmasi klinis di video kali ini kita akan belajar tentang standar akreditasi buskesmas atau pusat kesehatan masyarakat ya di video sebelumnya kita sudah belajar tentang ini ya Kepmenkes nomor HK.01.07 garis miring Menteri Kesehatan atau Menkes garing 165 garing 2023 dimana peraturan Kepmenkes ini terpit bulan Maret ya bulan Maret tahun 2023 kemudian kita juga sudah mempelajari tentang form SA atau self-assessment Hai yang terbaru yaitu dari turunan dari Kepmenkes tadi ya gimana untuk form ini ternyata cocoknya itu lebih untuk penilai atau survei ya kita itu enggak cocok pakai form ini ya karena kita yang dinilai terus kita pakai yang mana ya pertanyaan darah pertanyaannya seperti ya terus untuk yang dinilai itu pakai yang mana ya Hai untuk kita yang dinilai itu pakai ini ya dari keputusan Direktur Jenderal pelayanan kesehatan Hai nomornya HK.02.02 garing di garing 4871 garing 2023 tentang instrumen survei akreditasi pusat kesehatan masyarakat kalau kita untuk melengkapi dokumennya itu lebih cocok menggunakan instrumen ini ya Kenapa kok lebih cocok bisa dijelaskan Hai kalau ini enggak ada ya enggak ada penjelasannya RD OWS nya itu mana tapi langsung nilai Hai seperti ini ya langsung muncul nilai 5 0 5 10 atau tidak ditemukan dokumennya kalau di instrumen penilaian ini ya ini lebih mudah ya kita untuk melaksanakan pemuluan dokumen contohnya seperti ini ya kalau R saja berarti yang dibutuhkan SKD nya enggak usah O nya enggak usah W enggak usah S enggak usah enggak perlu kita langsung coba cari yang farmasi sajalah Hai farmasi itu bab 3 3.10 Hai ke-9 Hai nah ini contohnya di farmasi ya 3.10.1 bulanan kefarmasian yang dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan yang elemen penilaian A tersedia daftar formularium obat puskesmas dimana yang dinilai adalah D D ini kita langsung lihat D nya ini ya ada formularium obat puskesmas ada atau enggak kemudian dokumen yang kedua adalah bukti penyusunan formularium obat di dokumen dua ini harus ada untuk mengisi poin a ini ya tersedia daftar formularium obat lanjut dilakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai R nya regulasinya harus ada SK tentang pelayanan kefarmasian kemudian ada SOP tentang pengelolaan sediaan farmasi dan PMHP kemudian dokumennya ada LPLPO serta bukti pengawasan pengelolaan dan penggunaan obat oleh dinas kesehatan bukti penerimaan penerimaan obat dan kartu stok bukti penanganan obat kadaluarsa bukti penyimpanan obat Vivo Vivo jadi kalau kita menggunakan ini ya ini Hai menurut saya sangat membantu sekalian sangat membantu sekali daripada kita harus meraba-raba dari form SA buskesmas ini ya ini kan cocoknya bener tadi ya cocok untuk penilai atau Surveyor tidak cocok untuk yang dinilai kalau kita yang dinilai cocoknya pakai ini ya nanti kita penuhi Hai instrumen-instrumen ini ya dari rdo WS Hai nanti saya lampirkan file instrumen ini di link deskripsi siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan baik setelah sudah belajar kita kali ini kita ketemu di video berikutnya salam belajar farmasi klinis semangat belajar you you you